Intro Ku beri nama pedang ini Naga Puspa Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kakak Kamandano Kau Kau masih juga tidak percaya Bahwa aku Aku mencintaimu Mesin Maafkan aku Mesin 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 Tutur Tidula Sebuah Sandiwara Radio Serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar Pra TV Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Yvonne Rose Dan Ellie Ermawati Cerita ini ditulis dan diolah oleh S.T.Jab Hiasan Musik dan Sutradara J. Ispri Yonoka Kali ini Mempersembahkan episode ke-10 Dengan judul Pemberontakan Rangga Lawin Dalam seri ke-289 ini Didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rangga Lawi Juni Mojus sebagai Pracurit Idris Apandi sebagai Ramapati Haris Tiono sebagai Diasang Ramawijaya Mas Niko sebagai Nambi Nusri Nurdin sebagai Lembus Sora Dan Asdi Suhastra pembawa cerita Selamat menikmati Rangga Lawi Menyatakan rasa tidak puasnya kepada Lembus Sora Lembus Sora berusaha untuk memberikan nasihat banyak-banyak kepada keponakannya itu Tapi nampaknya Rangga Lawi tidak mau mengkubris Dia tetap tidak bisa menerima Bahwa Nambi dijadikan rekerian Mapatih Majapahit Maka pada pagi harinya Rangga Lawi bergegas menuju ke Balai Paseban Agung Istana Majapahit Rangga Lawi merasa sangat geram melihat ada dua orang prajurit berani menahannya di depan pintu gerbang Apalagi setelah dua orang prajurit itu menanyakan tentang lencana Lencana? Lencana? Lencana apa? Aku tidak membutuhkan lencana hanya untuk masuk ke Balai Paseban Agung Kalian pikir aku ini siapa? Hei prajurit! Ampun Gusti Kami tahu bahwa Gusti adalah Gusti Rangga Lawi Tapi kami tidak berani melanggar peraturan yang sudah ditentukan Gusti Siapa saja yang ingin masuk ke Balai Paseban Agung untuk mengikuti persidangan harus membawa lencana Ini sudah peraturan Gusti Kami para prajurit hanya sekedar menjalankan perintah Ah kurang ajar Siapa yang membuat peraturan seperti ini? Kami hanya sekedar menjalankan perintah dari Gusti Sang Ramapati Kami tidak berani membantah perintahnya Gusti Rangga Lawi Keparat! Sopi tua si Ramapati Macam-macam saja membuat peraturan dia Hei prajurit! Cepat kau minggir! Aku akan segera masuk ke Balai Paseban Agung tanpa rencana! Ampun Gusti Rangga Lawi Amba tidak berani melanggar perintah Minggir prajurit! Apa telingamu sudah tulis? Aku mau masuk! Minggir kau cepat! Ampun Gusti! Kalau Gusti tetap memaksakan ingin memasuki Balai Paseban Agung tanpa rencana Amba terpaksa menghalang-halangi Gusti Kurang ajar! Berani sekali kau berkata begitu kepada Rangga Lawi Percuma aku bertahun-tahun menjadi Stonopati Agung Prajurit! Kau lihat apa yang berada di dalam genggaman tanganku ini! Ampun Gusti! Amba sungguh-sungguh tidak berani melawan perintah atasan Kalau begitu kau akan menjadi korban keris Megalamat! Hampir saja Rangga Lawi membapatkan kerisnya Megalamat Pada saat itu, Sang Ramapati berlari-lari menghampirinya Hei, 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 tunggu, tunggu dulu Ada apa ini? Ada apa Rangga Lawi? Mengapa kau ribut-ribut dengan prajurit-prajurit itu? Mereka telah berani kurang ajar kepadaku Mereka telah berani menahanku di depan pintu gerbang ini Ampun Gusti! Kami telah berani menahan Gusti Rangga Lawi Karena Gusti Rangga Lawi tidak membawa rencana Oh, prajurit-prajurit goblok Kalian kan bisa melihat siapa yang akan masuk Masa Rangga Lawi harus juga menggunakan rencana Dasar prajurit-prajurit dongo Tentu saja kalian harus memberikan jalan kepada Rangga Lawi Jangan mentaapi perintah dengan cara membabi buta seperti itu, prajurit Ayo, Rangga Lawi Maafkan prajurit-prajurit tolol itu Seharusnya mereka tidak boleh berbuat seperti itu Mereka seharusnya tahu siapa dirimu Ayo, Rangga Lawi Gusti Prabu sudah hampir memulai persidangan Ayo, saya antarkan masuk Tidak usah ramah pati Aku bisa berjalan sendiri Eh, prajurit Baru menjadi prajurit penjaga Kalian sudah berani sombong Jangan sekali lagi kau mengulanginya Kalau sampai sekali lagi kau berani melakukan hal yang serupa kepada aku Kepalamu akan ku lemparkan ke jalanan Salam Jawa Salam Jawa Salam Jawa Salam sejahtera untukmu selalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih atas salam hangat yang kalian sampaikan kepadaku Oh, rupanya kali ini kita berkumpul secara lengkap Saya lihat Rangga Lawi juga ikut hadir Oh, benar Gusti Prabu Sekalipun terlambat Nampaknya Rangga Lawi kali ini menyempatkan diri untuk hadir Iya Sebelum persidangan ini kita mulai Terlebih dulu Saya ingin bertanya kepadamu Rangga Lawi Selama beberapa kali kita mengadakan persidangan Untuk membahas hubungan kita dengan negeri-negeri lain di Pulau Jawa ini Kau tidak pernah hadir Bahkan Kemarin ketika aku menerima tamu-tamu agung dari Kerajaan Tanah Melayu Kau pun tidak hadir Kemana saja kau Rangga Lawi Apakah kau sedang sakit? Ampun Gusti Prabu Memang sebenarnya lah Hamba sedang sakit Kalau kau sedang sakit Kau harus segera mencari seorang tabib Rangga Lawi Benar, benar Gusti Prabu Tidak sepantasnya penyakit itu didiamkan saja Nanti kau sampai berlarut-larut justru bisa membahayakan Ampun Gusti Prabu Memang benar Bahwa jika seseorang menderita sakit Harus segera mencari seorang tabib Tapi nampaknya sakit hamba kali ini tidak mudah diobati Karena sakit hamba bukan sembarang sakit Ampun Gusti Prabu Sebenarnya lah sekarang ini hamba sedang mengalami sakit hati Apa maksudmu Rangga Lawi? Kau mengatakan bahwa sekarang ini kau sedang sakit hati Benar Gusti Prabu Sebenarnya lah Sekarang ini hamba sedang mengalami kekecewaan Apa yang membuatmu kecewa Rangga Lawi? Katakanlah segera Benar Rangga Lawi Katakanlah apa yang telah membuatmu kecewa Gusti Prabu pasti akan segera bisa memberikan obatnya Ampun Gusti Prabu Mohon beribu-ribu ampun Kalau sampai kata-kata hamba ini nanti akan menyinggung perasaan hadirin sekalian Tapi memang sebenarnya lah Hamba datang ke Balai Paseban Agung ini Hanya untuk menumpahkan segala kekecewaan Dan juga undek-undek hamba Iya Sepertinya kau sedang mengalami rasa tidak puas Rangga Lawi Benarkah demikian? Benar Gusti Prabu Hamba memang tidak puas Apa yang membuatmu tidak puas Rangga Lawi? Ampun Gusti Prabu Mohon beribu-ribu ampun Hamba ingin bertanya kepada Gusti Prabu Kertara Jasa Jayawardana Dan pertanyaan ini nanti juga hamba lemparkan kepada para hadirin sekalian Sampai saat sekarang ini Hamba masih belum mengerti Hamba masih belum bisa menerima sepenuhnya Ampun Gusti Prabu Hamba yakin Hamba percaya Bahwa Gusti Prabu adalah seorang raja yang bijak dan adil Gusti Prabu pantas menjadi suri tauladan Dan panutan bagi para taulam Majapahit Masa depan Majapahit sepenuhnya terletak di tangan Gusti Prabu Kertara Jasa Tapi hamba sangat menyesalkan sekali Gusti Prabu Hamba sangat menyayangkan sekali Apalah jadinya Majapahit ini nanti Kalau orang seperti Nambi itu menjadi rekrean Mapati Jadi kau merasa tidak puas karena paman Nambiku angkat menjadi rekrean Mapati Begitukah Ranggalawi? Benar Gusti Prabu Usaha Gusti Prabu untuk membuat Majapahit gilang gemilang Majapahit menjadi negeri yang rahayu Aman dan sentosa Pasti akan gagal Selama yang menjadi pati adalah Nambi Ampun Gusti Prabu Perkenankanlah hamba menanggapi apa yang baru saja dikatakan Ranggalawi Ranggalawi Apa dasarmu tidak setuju adi Nambi menjadi rekrean Mapati? Ampun Gusti Prabu Hamba hanya ingin bicara dengan Gusti Prabu saja Hamba mempunyai alasan yang kuat Mengapa Nambi tidak pantas dijadikan pati? Kalau misalnya paman Lembusora Dianggap kurang memenuhi syarat untuk dijadikan rekrean Mapati Mengapa bukan hamba? Mengapa harus Nambi? Menurut pendapat hamba Menjadikan Nambi sebagai rekrean Mapati Lebih banyak merugikan daripada menguntungkan negara Ampun Gusti Prabu Maafkan atas kelancangan keponakan hamba ini Oh Ranggalawi Kau harus berbuat sopan di depan Gusti Prabu Kertarajasa Sekarang ini sedang diadakan persidangan agung Mengapa kau justru merusak suasana? Saya tidak bisa membiarkan hati saya terus-menerus dimakan kekecewaan paman Lembusora Saya harus menumpahkan undek-undek saya Biar semuanya mendengar Saya memang belum bisa menerima kenyataan ini Bagi saya Nambi tetap tidak pantas menjadi rekrean Mapati Majapahit Selama ini saya dan paman Lembusora lebih banyak berjasa ketimbang Nambi Tenanglah Ranggalawi Janganlah mengumbar hawa nafsu di Balai Paseban Agung ini Nanti akibatnya akan bisa menjadi buruk Bukan menjadi buruk untukmu sendiri Tapi buruk untuk semuanya Ranggalawi Ampun Gusti Prabu Maafkan Sekali lagi maafkan kelancangan mulut keponakan hamba ini Saya tahu paman Lembusora Saya bisa mengerti Ranggalawi Iya Gusti Prabu Kalau paman Nambiku jadikan rekrean Mapatih Majapahit Bukan berarti tidak ada alasannya Selama ini Kita semua tahu Bahwa paman Nambi sudah kita anggap sebagai tetua diantara kita semua Paman Nambi juga ikut berjasa dalam membangun kerajaan Majapahit ini Banyak sekali orang yang berjasa Dan mereka semuanya sudah sepantasnya memperoleh imbalan atas jasa-jasa mereka Karena itu Aku sendiri merasa heran Aku hampir tidak percaya mendengar apa yang baru saja kau katakan di depan para hadirin Apa yang membuat kau tidak puas Apa yang membuat kau tidak setuju paman Nambiku jadikan rekrean Mapatih Sudah hamba katakan sejak semula Gusti Prabu Nambi bukanlah orang yang cocok untuk duduk menjabat sebagai rekrean Mapatih Dan menurut hamba Paman lembus suara lebih pantas Ampun Gusti Prabu Janganlah didengar kata-kata Ranggalawi Ranggalawi Kau jangan membuat malu pamanmu sendiri Apa yang baru saja kau katakan itu Anak belia Sudahlah Ranggalawi Janganlah berbuat macam-macam Nanti akibatnya akan menjadi buruk untuk masa depanmu Tidak paman lembus suara Saya sudah bertekad Kalau misalnya paman lembus suara menolak Saya sanggup menjabat sebagai rekrean Mapatih Saya sama sekali tidak rela Kalau Nambi menjabat sebagai rekrean Mapatih Ampun Gusti Prabu Perkenankanlah hamba menanggapi apa yang baru saja dikatakan Ranggalawi Silahkan paman Nambi Saya harap jangan sampai terjadi persisian diantara teman sendiri Silahkan paman Ranggalawi Kalau kau memang bernapsu untuk menuduki jabatan sebagai rekrean Mapatih Aku rela menyerahkannya padamu Ambillah 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 jabatan itu Ranggalawi Kalau kau merasa pantas Kau merasa lebih cocok Merasa lebih mampu Merasa lebih berjasa terhadap pertumbuhan kerajaan Majapahit Silahkan ambil Tenang Sabar Adi Nambi Janganlah Adi Nambi berkata seperti itu Kau sudah dikukuhkan sebagai rekrean Mapatih Kau harus menghormati apa yang sudah menjadi sabda seorang raja Jabatan rekrean Mapatih bukanlah jabatan sembarangan Yang bisa dilempar kesana kemari pada sembarang orang Kita semua harus menghormati apa yang sudah menjadi keputusan Gusti Prabu Kertara Jasa Janganlah berkata seperti itu Adi Nambi Dan Kau Ranggalawi Kau juga tidak pantas berkata seperti itu di depan Gusti Prabu Apa hakmu untuk mengambil alih jabatan rekrean Mapatih dari Adi Nambi Kau jangan terlalu sombong Kau merasa dirimu paling berjasa Sehingga kau tidak bisa lagi melihat jasa-jasa orang lain Semua orang tahu Adi Nambi juga banyak berjasa Diam kau Ramapati Apa urusan mau ikut berbicara Kau memang berkomplot dengan Nambi Kau kira aku tidak tahu siapa kalian berdua itu Apa yang telah kalian lakukan Ketika terjadi perang melawan bala tentara ke diri Apa yang kalian lakukan ketika terjadi pertumpahan darah Antara prajurit-prajurit Majapahit melawan bala tentara Tartal Kalian hanya berlari-lari mondar-mandir kesana-kesini Sambil berteriak-teriak tanpa ada manfaatnya Berapa banyak prajurit-prajurit musuh telah kau bunuh Ayo, ayo katakan Katakan di depan para hadirin semuanya Jangan hanya mengaku-ngaku sebagai orang-orang berjasa Aku tidak percaya bahwa kalian adalah orang-orang berjasa Kalian hanya orang-orang yang pandai mengambil muka di depan Gusti Prabu Kalian hanyalah pandai menjilat pada mengambil hati Gusti Prabu Tapi sebenarnya kalian tidak becus bekerja Kalian orang-orang yang kosong melompong Kalian pengecut, penakut, kutub busuk Ranggalawi, jagalah lidahmu Ingat, kita semua sedang bicara dengan Gusti Prabu Kertarajasa Hormatilah balai pasepan akung ini Ranggalawi Jangan hanya mengumpar mulut seenaknya Bagus, bagus Nambi Jadi kau merasa tersinggung juga rupanya Itu namanya bagus Karena rupanya kau masih mempunyai rasa malu Nah, berkasalah pada dirimu sendiri, Nambi Jangan hanya merasa enak Karena duduk menjabat sebagai reklian mapati Kursi jabatan itu nanti akan membuat matamu mendelik Dan urak-urat lehermu patah Kurang ajar kau Ranggalawi Kata-katamu terlalu kasar dan tidak senonoh Kau mau apa, Nambi? Mau marah kepadaku? Ayo, ayo, silahkan Tapi sekali lagi saya tegaskan Bahwa saya tetap tidak bisa menerimamu menjadi reklian mapati Majapai Selang kita saksikan bersama tindak tandukmu dalam peperangan Nambi adalah perwira goblok Perwira penakut, lemah Tanpa keberanian, tanpa jasa, dan tanpa keperibadian Tapi dia adalah seorang yang beruntung Di samping itu juga seorang yang sangat licik Tutup mulutmu Ranggalawi Tidak, tidak Kalau aku menutup mulutku Maka kebenaran dan keadilan tidak akan bisa bicara Tidak, Nambi, tidak Semua ini kulakukan berdasarkan keyakinanku Pokoknya selama Majapahit mempunyai parti seorang seperti Nambi Lambat atau cepat akhirnya akan runtuh Ampun, Gusti Prabu Mohon beribu-ribu ampun atas perbuatan dan kekurang ajaran Ranggalawi keponakan hamba ini Ranggalawi, sudahlah anakku Janganlah membuat keributan seperti ini Memalukan Kalau sampai rakyat kecil tahu Kemana muka kita harus kita sembunyikan Kita tidak perlu menyembunyikan muka, Paman Lembusora Kita tidak berbuat salah Kita hanya ingin rasa keadilan, Paman Ranggalawi Iya, Gusti Prabu Jadi dengan kata lain Kau menganggap apa yang telah menjadi keputusanku itu tidak adil, Ranggalawi Ampun, Gusti Prabu Hamba tidak bisa menolak apa yang dikatakan hati nurani hamba Memang demikianlah adanya Kalau Nambi tetap menjadi rekerian mapati Hamba menganggap bahwa Gusti Prabu telah berbuat tidak adil Suasana di Balai Paseban Agung Istana Majapahit Menjadi sangat panas Kata-kata Ranggalawi memang cukup pedas Merah pada muka Nambi mendengar dirinya diolok-olok Ranggalawi di depan orang banyak Nah, Saudara pendengar Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di Balai Paseban Agung Majapahit? Silahkan menunggu seri berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!